selamat menikmati lulusan SMP, tentunya dengan lulusan itu sangat susah mencari pekerjaan, saya juga tidak punya usaha atau pekerjaan bagaimana solusi untuk saya bang? terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik kalau kita melihat statistik di daerah industri rotan, kak hakim itu pengusaha-pengusaha rotannya justru kebanyakan mereka tamatan SD, SMP jadi mereka justru membangunnya dari dasar fondasi yang nol dia mulai dari pekerja dia faham, lalu kemudian dia mencoba lagi belajar lagi seterusnya dan seterusnya hingga sampai akhirnya seperti itulah hari ini keadaannya jadi jangan pernah menganggap bahwa semua ini menjadi batasan diri kita memang kita ini terbatas, tetapi kita diberikan akal dan pikiran supaya kita mengembangkan potensi yang ada pada diri kita bayangkan kalau kebetulan akal yang diberikan lalu kita merendahkan akal kita seolah-olah Allah yang memberikan amanah akal kepada kita kita rendahkan ya seolah-olah bahwa akal saya bodoh bang saya itu gak bisa-bisa belajar ini coba gak bisa bang saya belajar itu yaudah kalau kamu belajar yang begini wah apalagi bang itu susah jadi kita langsung underestimate jadi gak percaya bahwa Allah memberikan semua fasilitas di dalam diri kita kita mampu beradaptasi itu kita gak percaya padahal semua sudah diberikan oleh Allah tinggal kita bagaimana menggunakannya dengan sebaik-baiknya jadi belajar saya pernah mengalami hal sahabat saya pernah datang kepada saya mengalami itu saya katakan kepada beliau kalau anda mau mulai usaha sederhana anda mau gak belajar bikin basuh saya bilang gitu oh mau bang mau bang caranya sederhana jadi karyawan tukang basuh tapi nanti kalau dia gak mau bayar gimana loh gak apa-apa kan kamu belajar belajar orang belajar itu harusnya bayar loh kamu malah dibayar nanti kalau gak dibayar ya gak apa-apa kamu sedang belajar itu beneran kak Hakim dia lakukan dia datang ke tukang basuh yang sebetulnya warung basuhnya terkenal disini dia mulai dari cuci mangkok bu saya cuci mangkoknya ya setiap hari datang lalu si pedagang basuhnya bilang nah kamu itu loh tiap hari cuci mangkok aku gak bayar kamu kamu gak apa-apa bu saya pengen belajar nyuci dia turutin sampai kemudian dipercaya untuk nganterin minumannya gitu ya nganterin basuhnya lalu diajarkan juga untuk minta apa namanya datang ke penggilingan untuk menggilingin itu semuanya dia lakukan butuh waktu lima tahun Masya Allah gak sederhana lima tahun kemudian dia baru mengerti oh bikin basuh tuh begini ini begini kemudian akhirnya dia bisa bikin jualan basuh usaha sendiri dan hari ini saya kalau lihat tertawa dulu kamu inget gak iya bang saya datang ke abang dengan mengeluh nasib lalu saya mengikuti mulai dari belajar nyuci mangkok jadi jangan pernah kita underestimate atas kemampuan nah kadang-kadang kita tidak mau melalui deritanya tadi nyuci mangkoknya gak enak disuruh-suruhnya gak enak itulah batu-batu kehidupan yang ketika dia mau lalui sekarang dia bisa jualan basuh bagus konsepnya bagus ya jadi yuk kita mau lalui deh yang itu semua akan membentuk perubahan pada diri kita kita bertambah ilmu butuh butuh rasa sakit otaknya harus belajar gitu kan butuh stres kita butuh rasa sabar sabar ini akan ditempat dengan berbagai macam kesulitan dan kesusahan tapi disitulah yang akan menjadikan kita menjadi lebih baik jadi insyaallah pak 30 tahun tidak terlambat pendidikan SMP sudah sangat tinggi tinggal yuk kita mau mencoba hal-hal yang belum pernah kita mau lakukan misalnya saya mau usaha tadi sederhananya anda mau belajar terlebih dahulu termasuk orang tua saya dahulu perusahaan yang dimiliki hari ini adalah dahulu dia menjadi karyawan yang karyawan itu orang tua saya disuruh-suruh kemudian setelah itu dia faham dia membuat sendiri hingga hari ini besar itu karena dia dulu menjadi karyawan jadi buruh jadi kalau saya dikobolkan itu orang tua saya sering cerita dulu ayahmu begini dulu aku ini begini beliau bercerita mengajarkan mengambil hikmah dari kesulitan-kesulitan yang beliau lalui jadi insyaallah yuk sesegera mungkin belajar-belajar tidak harus di bangku sekolahan mulai dari usaha apa saja insyaallah baik abang terima kasih atas jawabannya cukup jelas semoga bisa dibahami dengan baik oleh sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan dan memang banyak di luar sana mungkin bukan hanya di Cirebon para pengusaha besar itu justru mereka yang pendidikannya rendah ya itu setuju justru yang pendidikannya tinggi jadi karyawan betul sekolahnya tinggi lama waktunya habis sekolahan sehingga dia tidak sempat untuk membangun usaha jawabannya katanya karena kalau pendidikannya rendah tidak punya sedikit peluangnya untuk jadi karyawan akhirnya mau tidak mau terpaksa buka usaha sendiri sampai punya karyawan kalau pendidikannya tinggi kan dia bisa milih pekerjaan manapun setuju kan Hakim setuju sekali selamat menikmati selamat menikmati terima kasih